Hai nih pantai biru pantai kresik itu nama desanya tuh Oh iya masuk ke santan tengah Duh baru dipasang nih enggak lihat Hai jadi jalurnya kayak gini teman-teman jangan kaget kalau disarankan kalau mau sini jangan malam ya teman-teman Hai takutnya ada apa-apa maksudnya ada hewan atau apa karena di bagian bawah itu teman-teman ada pelang awas ada buaya karena di kanan-kirinya adalah rawa Hai jadi jalurnya jalur krikil ya teman-teman Hai jadi kalau lewat jalur sini kita nggak ngelewatin kompeor ya teman-teman Hai nanti langsung tembus ke simpang empat jembatan yang jembatan yang baru itu Hai yang arah ke kresik yang sekarang jalannya lagi rusak tuh teman-teman hai 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 tuh sebanyak orang mancing teman-teman di kanan bahkan dulu kami pernah ke jebak banjir di sini teman-teman akhirnya naik sampai sini sekarang ini ini sudah ditinggikan nih awas ada buaya di area ini karena kanan-teman Hai ingin malu buayanya Hai enggak berani dia keluar ini umm ini ini nah selamat menikmati ini teman-teman kalau sudah sampai di daerah sini kita tinggal lurus aja ya teman-teman nggak usah belok-belok di daerah santan tengah ini banyak simpang akan tetapi kalau sudah di daerah di sini tinggal lurus aja teman-teman nih kalau kita lurus terus-terus terus-terus-terus itu tembus sampai ke Pantai Biru kersik teman-teman Hai jadi kita tinggal ngikutin jalan aja ya jika ada simpang kita lurus aja lumayan banyak masih simpangan nanti tapi kita kalau dari daerah sini kita tinggal lurus-lurus aja teman-teman nih jadi disini kita sudah masuk ke perkampungan santan tengah kecamatan rangkayu Kabupaten butai kereta negara teman-teman jadi ini ada simpang lurus ada simpang lurus-lurus-lurus pokoknya lurus terus sampai ketemu jembatan rangkayu dapat jembatan rangkayu kita ketemu Pantai kersik teman-teman jadi kita lurus aja terus oke teman-teman kalau lurus-lurus terus nanti kita sampai daerah sini ini sudah dekat lagi simpang simpang apa simpang santan yang ada jembatannya teman-teman nanti kita lihat yang simpang yang sebelum teman-teman jembatan besar santan rangkayu itu teman-teman bagus aja ke cahayanya kalau begini cahayanya tapi jelas aja kan nah jadi simpang yang saya maksud itu teman-teman simpang ini ya yang ada jembatan ini kalau lewat kompeor kan tembus ke jembatan ini jauh teman-teman kalau dari ada kalau kita lewat kompeor kita dari jembatan belok kiri kalau kita ini simpang disini lurus aja teman-teman lurus ke sampai daerah kersik di depan sini agak rusak jalanan teman-teman belum diperbaiki pas udah sepertinya sebelum hai hai nih hai 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 jalannya masih rusak seperti ini teman-teman Hai kelebihannya kalau kita lewat jalur sini teman-teman enggak terlalu banyak truk-truk besar jadi kita bisa lebih santai enggak enggak tegang gitu loh beda halnya kalau misalnya kita lewat jalur poros utama kan banyak mobil-mobil besar bikin tegang lagi gitu kalau lewat jalur sini juga enggak terlalu banyak naik turun gunung tingginya teman-teman paling hanya gunung apa bukit-bukit kecil aja ini disini tuh kita enggak perlu susah payah untuk nyalip-nyalip truk-truk besar teman-teman kalau disini akan tergolong sepi bahkan bisa kalau mau mampir kita bisa mampir ke pantai teman-teman karena jalur sini juga jalur Hai daerah pantai pantai panderitalopi pantai Pantai Sambera Pantai Biru Kersik Pantai Kurma Indah Mutiara Indah Pantai Pantai Kurma ada juga Pantai Kurma kok Pantai Pengempang apa lagi ya itu teman-teman kalau lewat jalur sini terkesannya santai gitu loh jadi enggak enggak ngegas kalau lewat depan kan kita ngegas dipantatin truk besar kita enggak enak kalau kita mau lewati mereka butuh susah payah nih tembus ke jembatan besar ini teman-teman sepertinya masih dalam perbaikan teman-teman ini sungai santan teman-teman ya tembus ke sungai santan yang di kilometer 22 itu teman-teman nih jadi simpang lurus terus ini setelah jembatan simpang kita lurus masih lurus ini kalau lurus terus kan tembus ke Pantai Biru Kersik teman-teman ini kita sudah di daerah Pantai Biru Desa Kersik teman-teman ini Pantai Biru Kersik itu nama desanya tuh iya Pantai Biru Pantai Biru oh bayar sekarang ya oh oh dulu dulu gratis Nissan Trend Musab bin Umair teman-teman tahu siapa Musab bin Umair Musab bin Umair adalah siapa Musab bin Umair Musab bin Umair itu duta muslim pertama yang mendakwahkan Islam ke Madinah dia diutus oleh Nabi SAW kenapa diutus? karena dia keren dia punya kecakapan dalam berbicara dia fasih dalam berbicara dia punya eh apa namanya wibawa yang tinggi gitu loh jadi beliau mengutus beliau SAW mengutus Musab bin Umair ke Madinah untuk mendakwahkan Islam itu di Madinah teman-teman ini keren ya jembatan di Sosemangkok tuh bagusannya teman-teman Tarang Waya ini keren ya